5 Fakta Perampokan Sadis di Gresik Ibu Muda Alami 4 Luka Tusuk 1 Menembus Jantung Berikut fakta-fakta terkait perampokan sadis di Kabupaten Gresik yang menewaskan ibu muda dan menggasak uang tunai senilai Rp150 juta Sabtu, 16 Maret 2024 Ibu muda tersebut bernama Wardatun Teibah, 28 korban perampokan sadis di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik Sabtu, 16 Maret 2024 Dini hari menjelang waktu subuh Ibu satu anak itu meregang nyawa secara mengenaskan di dalam kamar rumahnya dengan 4 luka tusuk yang saat itu sedang tidur bersama anaknya Berdasarkan hasil otopsi di RSUD Ibnu Sina Gresik terdapat 4 luka tusuk di tubuh Wardatun Teibah Ada 4 luka tusuk di leher bagian depan 2, di dada 1 dan 1 di leher bagian belakang Ujar Kasatres Krim Polres Gresik AKP Aldino Prima Wirdan Hasil olah tempat kejadian perkara TKP, polisi mengamankan 1 sarung golok yang ditemukan di atas kasur milik korban Barang bukti yang kita amankan ada sarung golok yang dicurigai milik pelaku yang tertinggal di kamar korban Terangnya Dari keterangan suami korban, Mahfud, 42 Usai kejadian tersebut, uang senilai 150 juta rupiah yang disimpan di laci lemari kamar hilang Selain itu, handphone milik Mahfud juga ikut raib Diketahui, korban memiliki usaha agen BRI Link dan penjualan pulsa Dikutip dari media sosial Facebook pribadinya Wardatun bersama sang suami tampak akur dan mesra Sebab, pada Sabtu, 9 Maret 2024 Lalu, sang suami memposting foto kue ulang tahun dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 kepada istrinya Wardatun pun sempat membalas postingan tersebut dengan berkomental Lokasi rumahnya berada di pinggir jalan desa Dekat dengan perempatan Berdasarkan informasi yang dihimpun Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 16 Maret 2024, dini hari Saat orang sibuk menyiapkan sahur Saat para pemuda desa setempat bersiap patroli sahur Diduga pelaku masuk melakui pintu samping dengan cara dicongkel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!